Hai assalamualaikum balik lagi bareng saya Ricky di Ricky Fatur channel kali ini saya mau coba bikin moss darat jadi moss air lagi ya teman-teman ya saya mau coba adaptasi moss darat jadi moss air sekarang moss yang saya temuin ini yang kayak gini nih temen-temen karena musim hujan jadi banyak moss kayak gini ini mossnya ada di tanah ya teman-teman ada di kayak gini nih kayak gini nih ini dia ada di lapisan apanya ini di lapisan batu batu batak nih temen-temen kita bisa lihat ya di sini batunya gampang dihancurin jadi dia di semen gini ya di lantai semen gini ya Hai lantai semen yang udah lama banget yang udah kelupas ininya ini kayak gini saya akan coba ngambil beberapa Hai beberapa moss untuk saya adaptasi jadi moss air apakah bisa apakah sama kayak moss moss kayu pinus moss pohon pinus yang pernah saya bikin videonya sebelum ini coba saya mau coba ambil ya Oh ini di di atas moss ini ada tanaman kayak gini nih teman-teman nggak usah kita ambil yang ada tanamannya yang masih bentuk moss aja moss karpet gini ya Oke kalau diambil sekalian sama ininya ya sama mediamoss nya nih Oke cari lagi yang yang nggak ada tanaman atasnya ini saya ambil yang besar-besar aja ya teman-teman jadi diambilnya moss nya itu sama medianya ya media temp dia menempelnya itu ya media si mouse itu menempel di sana ada dua lempeng sini tiga lempeng oke saya kira segitu dulu nanti kita coba masukin ke akuarium ya guys Oke let's check it out oke moss nya udah saya bawa ke sini kita tinggal masukin ke akuarium aja ya untuk akuarium nya saya mau dirombak dulu untuk dikeluarkan batu-batunya sama tanamannya ya oke guys ini ikannya sengaja nggak saya keluarkan dulu guys ya tapi Insyaallah aman ikannya nah ini sekarang saya mau masukin dulu lempengan yang agak besar ya langsung masukin aja guys ke dalam ke dasar akuarium nya dilanjutkan sama lempeng selanjutnya ya sampai dasar akuarium nya penuh dengan moss darat yang tadi saya ambil ya en Chief Jack dibbuython Mastery Background olis े oke lempeng mouse nya udah saya simpan semua udah saya taruh semua di dasar akuarium nanti kita lihat perkembangannya 10 hari kedepan Oke apakah ada perubahan atau enggak atau mouse nya baik-baik saja nanti kita lihat ya 10 hari kedepan disini saya enggak pakai co2 dan lampunya akan saya nyalain 8 jam sehari ya Oke let's check it out 10 hari kedepan oke teman-teman ini udah 10 hari sejak saya masukin lumutnya lumut darat ini ke dalam akuarium ini kita bisa lihat disini ada perubahan yang terjadi pada lumut ini guys ini di sebelah sini kelihatan ada bintik-bintik hijau kecil ya ini kemungkinan munculnya daun air guys dan di sebelah belakang kanan ini ini nah gua bingung nih ini ada putih-putih sejenis jamur nih guys saya enggak tahu ini apa tapi kayaknya sih jamur dan di belakang juga ada yang belakang kanan itu ada putih-putih guys dan yang di belakang sebelah kiri ini sama kayak di depan ini tumbuh daun-daun air kayaknya yang bintik-bintik hijau hijau muda kecil itu guys Oke jadi 10 hari penampakannya setelah ini guys setelah saya simpan 10 hari tanpa co2 dan pakai penerangan selama 8 jam dalam sehari Oke gimana kesimpulannya menurut kalian kalau dari hidupnya sih ini masih hidup mosnya masih hidup tapi dari penampakannya udah muncul yang sebelah sini muncul jamur nih guys saya enggak tahu kenapa ini bisa muncul jamur apakah ini termasuknya gagal menurut kalian gimana tapi kalau yang sebelah sini sebelah kiri ini dia tumbuh daun airnya ya Oke nanti kemungkinan saya akan update lagi satu bulan atau dua bulan kedepan Apakah dia berubah lagi penampakannya apakah masih hidup atau udah mati eh namanya juga percobaan ya guys ya jadi bisa gagal atau bisa berhasil Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak basah nggak asik selamat menikmati